Menghadapi babak 16 besar Liga 3 Jawa Timur, jajaran pelatih Persibu Bojonegoro intens melakukan evaluasi menyeluruh. Fokus utama evaluasi kali ini adalah pada aspek penyelesaian akhir atau finishing touch para pemain, sebagai upaya mematangkan squad jelang pertandingan yang akan bergulir pada 18 Januari. Pelatih Persibu, Iwan Setiawan menyampaikan bahwa persiapan tim secara keseluruhan sudah berjalan baik, namun masih terdapat pekerjaan rumah pada finishing touch. Dalam evaluasi tim pelatih, Iwan Setiawan mencatat bahwa meskipun tim mendapatkan banyak peluang dalam pertandingan sebelumnya, namun peluang-peluang tersebut belum optimal dalam diubah menjadi gol. Selain itu, Iwan Setiawan memastikan bahwa kondisi semua pemain dalam tim Persibu Bojonegoro dalam keadaan aman dan siap untuk dimainkan pada babak 16 besar mendatang. Dalam kesempatan ini, pelatih berpengalaman tersebut juga meminta doa dan restu dari masyarakat Bojonegoro agar bersama-sama meraih prestasi dan naik ke Kasta Liga 2. Dengan evaluasi yang cermat dan fokus pada peningkatan finishing touch, Persibu Bojonegoro berharap dapat tampil lebih efektif dan mematangkan segala strategi untuk menghadapi tantangan besar pada babak 16 besar Liga 3 Jatim. Sampai latihan terakhir kita tadi, tim dalam kondisi baik, insya Allah kita besok bertanding dengan kekuatan 100 persennya kita. Insya Allah kita akan bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. ujung dulu. Untuk kondisi pemain besok siap semua? Ya seperti yang tadi saya sampaikan, siap semua pemain dalam kondisi baik. Yang ada line up baru nggak untuk para pemain? Saya kira nggak. Nggak ada. Karena walaupun tadi Mas lihat kita udah ada tarik, tapi tarik sendiri kondisinya belum siap untuk diturunkan. Kembali menjadi itu akar mantus? Kira-kira. Diketahui Persibu Bojonegoro lolos babak 16 besar dalam grup 2 bersama tim PSIL Lumajang, Banyuwangi Putra, dan NZR Sumber Sari.